Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian selamat berjumpa kembali dalam kanal youtube cinta manuskrip nusantara terima kasih sudah setia menantikan kehadiran video-video kami bagi yang belum subscribe tentu kami dengan senang hati silahkan subscribe channelnya supaya mendapatkan pembaruan-pembaruan pemberitahuan atas video yang baru saja kami unggah jadi kanal ini sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa ini dipersembahkan untuk teman-teman para pencinta manuskrip nusantara yang ingin mengetahui berbagi kemudian bagaimana cara meneliti di lapangan seperti apa nah kami akan sajikan disini nah untuk kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana tahapan-tahapan ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian manuskrip menggunakan pendekatan filologi nah ini kelanjutan dari video yang lalu teman-teman jangan lupa kami sudah mengunggah video tentang metodologi jenis-jenis metode dan output yang bisa dihasilkan dari penelitian filologi nah sekarang ketika kita sudah tahu bagaimana metodenya dan apa target outputnya nah baru ayo kita lakukan bagaimana cara memulainya melaksanakannya step by step dan sebagainya minggu lalu di video tersebut saya menyampaikan menganalogikan bahwa ketika kita sudah memahami metode dan output maka itu dibaratkan seperti kita ingin pergi ke suatu tempat waktu itu saya menanalogikannya kita mau pergi ke monas oke itu output kita kita akan pergi ke sana untuk sebuah tujuan tertentu apakah akan berlibur atau kita akan rapat di sana di monas sebenarnya itu kan kepentingan yang berbeda nah tentu dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda itu kita harus menggunakan metodologi yang tepat nah bagaimana cara menggunakan metodologi dan menghasilkan output-output tersebut disini video ini akan menyampaikan hal itu nah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menentukan teks apa yang ingin dikaji ya saya sedikit mengulang yang ditentukan itu teksnya ya bukan naskahnya dulu ya jadi teman-teman mau meneliti tentang apa nih teks itu isinya ya kalau naskah fisiknya ya apa nih teks yang akan dikaji nah bagaimana cara menentukan teksnya yang pertama tentukan teks itu sesuai dengan minat teman-teman ya pilih teks yang sesuai dengan latar keilmuan kita kalau keilmuan kita itu adalah bidang yang adalah ilmu bahasa linguistik ya cari yang terkait tentang itu ilmu sejarah atau ilmu hadis cari naskah-naskah tentang hadis ya apa nih naskah yang terkait tentang hadis misalnya nah pilih tentu selain bidang keilmuan juga terkait dengan kemampuan bahasanya teman-teman punya keahlian bahasa apa ini kunci ya filologi itu kuncinya itu adalah memahami aksara dan bahasa yang ditulis di dalam manuskrip itu kalau tidak punya basic dasar itu dasar kemampuan seperti itu ya sulit untuk melakukan pelajaran filologi nah setelah teman-teman dapat oke saya akan meneliti sebuah teks yang dikarang oleh si A misalnya ya nah kemudian perkirakan teks itu penting atau tidak ya kalau dia teksnya biasa-biasa saja tidak mempunyai dampak terhadap kemajuan ilmu pengetahuan ya saya kira itu perlu dipikirkan ulang ya jadi kita perlu pahami dulu sepenting apa teks itu ya seberpengaruh apa dalam kemajuan bidang ilmu pengetahuan yang akan kita kaji nah selain itu juga mencari teks-teks yang baru saya lebih suka dan bahkan saya mengarahkan teman-teman untuk think different ya berpikir berbeda cari teks-teks yang sifatnya lokal dikarang oleh ulama setempat misalnya jadi tidak lagi dicari teks-teks yang dikarang oleh ulama-ulama besar yang sudah populer itu potensinya nanti di bagian yang lain potensi sudah diteliti orangnya itu tinggi ya tapi kalau kita mencari misalnya teks-teks yang dihasilkan di kampung kita misalnya di sekarang oleh ulama yang ada di kampung kita itu potensi dan justru daya tariknya lebih besar ya memang nanti mengaitkan merekonstruksi kepada apa namanya sejarah intelektualitas di sekelilingnya itu akan menjadi menarik nah tentu yang terpenting lagi bagaimana kita mengetahui teks itu apakah penting atau tidak maka kita harus sudah membaca mengetahui referensi yang terkait dengan teks yang Anda akan teliti nah yang terakhir ini yang paling penting pastikan bahwa teks yang kita pilih ini ya itu belum pernah diteliti secara filologis belum pernah dicetak naskahnya kalau misalnya kita mau meneliti bulugul marom misalnya ya itu kan sudah dicetak ngapain kita teliti lagi secara filologis kita mau meneliti secara filologis mau menyunting teks menemukan manuskrip tafsir jalanin jalanin sudah banyak sudah dicetak bahkan nah kalau sudah dicetak biasanya sudah ditahkik sudah disuntuk penting dari manuskripnya jadi ya sudah tidak bisa lagi dikaji secara filologis nah itu teks teksnya tentukan dulu kita mau minatnya dimana kemudian kita mau meneliti teksnya seperti apa nah baru setelah kita menentukan ingin meneliti teks-teks yang tadi sudah Anda tentukan maka baru dicari tuh naskah-naskahnya fisiknya baru dicari cari manuskrip-manuskrip yang mengandung teks yang akan kita teliti untuk menentukan teks teman-teman tidak harus menentukan judul teks yang akan dikaji cukup juga misalnya dengan temanya saya suka dengan naskah-naskah hadis dicari naskah-naskah hadis yang isinya tentang hadis misalnya terlepas siapapun yang mengarang nanti akan disortir nah ini namanya metode tahapan inventarisasi menelusuri keberadaan naskah-naskah secara fisik bagaimana cara menelusurinya nah ini setidaknya ada empat cara lewat katalog naskah kemudian katalog naskah itu seperti kita tahu katalog itu kan isinya tentang informasi terkait dengan keberadaan sesuatu dalam konteks katalog naskah berarti sebuah daftar yang isinya adalah menyakut keberadaan manuskrip di suatu tempat ini katalog naskah nanti di video yang lain saya akan angkat soal katalog naskah kemudian kita bisa juga cari informasi dari terbitan-terbitan karya-karya ilmiah yang pernah orang tulis siapa tahu disitu dia penelitiannya bukan filologis tapi dia menyebutkan menggunakan menyebutkan keberadaan manuskrip yang pernah dia temui misalnya itu seperti yang dilakukan oleh Profesor Azumardi Azra dalam beberapa penelitiannya termasuk disertasinya soal jaringan ulama Nusantara di Timur Tengah itu melibatkan banyak sekali manuskrip tapi manuskrip-manuskrip itu tidak disunting karena Pak Azumardi menggunakan pendekatan ilmu sejarah dan yang ketiga yang tentu tidak mungkin tidak itu adalah turun ke lapangan ketika kita diinformasikan bahwa di suatu tempat ada manuskrip ya turun langsung itu manuskripnya disimpan di masyarakat belum pernah diteliti orang nah kita harus turun ke lapangan untuk menemui pemiliknya nah yang terakhir ini yang sedang trend sekarang ini adalah penelusuran melalui katalog-katalog naskah yang online jadi kalau yang tadi katalog naskahnya itu yang sifatnya offline ya dari buku ya yang sudah dibukukan dicetak kalau ini online ya saya juga nanti akan memberikan video yang lain tentang bagaimana menelusuri keberadaan-keberadaan naskah terutama dari katalog-katalog yang sudah tersedia secara online ya ini kita jadi apa namanya tidak terbatas ya bagaimana cara mencarinya karena banyak sekali volunteer-volunteer ya lembaga-lembaga yang menyediakan fasilitas ini nah dari penelusuran itu kita di lapangan menemukan fakta-fakta di lapangan terutama keberadaan naskah nah kita tuliskan tuh kita ceritakan cerita aja ya dituliskan diceritakan nah ini ini adalah kutipan dari penelitian saya waktu S2 di Universitas Indonesia saya melakukan penelitian terhadap 14 surat dari Kiai Hasan Maulani dari Kuningan Jawa Barat nah saya cerita bahwa bahwa saya menemukan salinan 14 surat-suratnya kemudian dari penelusuran tersebut mengalami kesulitan di lapangan ceritakan saja nah poinnya menceritakan kita bertemu dengan siapa disana menghasilkan apa itu diceritakan itu ada di dalam satu bab tentang deskripsi naskah biasanya disitu ya nah kemudian juga ini contoh yang lain ini adalah dari kutipan dari disertasinya dokter Muhammad Adi Bisbal Islam yang meneliti tentang Nazam Tarikat karya Kiai Ahmad dari Fa'i Khali Salab ini diceritakan Pak Adi menceritakan bahwa dari berdasarkan penelusurannya dia menemukan bahwa naskah yang mengandung teks Nazam Tarikat itu ada di empat tempat ada di perusahaan nasional ada di Leiden ada di milik masyarakat dua milik masyarakat di Pekalongan di Wonosobo diceritakan saja ada di mana saja naskah-naskah yang kita temukan nah setelah kita mengenventarisasi ditemukan beberapa naskahnya nah gitu ya nah ini nanti akan outputnya ada ada dua ya outputnya ada dua kalau naskahnya itu cuma satu itu namanya naskah tunggal berarti kita akan melakukan penelitian terhadap naskah tunggal ya ingat video yang lalu ya tapi kalau dari hasil penelusuran inventarisasi kita menemukan manuskripnya lebih dari satu ya yang mengandung teks yang sama yang akan kita teliti ya maka naskah kita akan melakukan penelitian namanya penelitian naskah jama ya nah itu nah setelah kita melakukan inventarisasi baru kita kemudian deskripsikan manuskrip-manuskripnya nah deskripsikan nah ini mohon maaf nih ada kesalahan teknis ya beberapa huruf awalnya hilang ya tapi tidak mengurangi apa namanya tidak mengurangi kualitasnya insyaallah ya nah deskripsikan tuh diceritakan fisiknya kondisinya ya jadi di tahap yang ketiga ini nanuskrip-manuskrip yang sudah kita dapatkan tadi di lapangan baik melalui kata naskah kemudian kita lihat fisiknya ya pokoknya kita harus memegang fisiknya ya nah itu kita deskripsikan ya kita deskripsikan diceritakan kondisi fisiknya ya ditulisnya dengan menggunakan tinta warna apa di atas kertas apa kemudian berapa tebalnya ini deskripsi fisiknya ya baru kemudian juga kita menceritakan kutip-kutipan teksnya ya bagian awal dan akhir teksnya itu seperti apa bunyinya kemudian kita menceritakan juga apa yang menarik dari naskah yang kita teliti ya supaya meyakinkan bahwa teks kita ini penting ya kemudian apakah ada pengarangnya atau penyalinnya ya ini yang dilakukan di dalam tahapan mendeskripsikan naskah nah ini biasanya menggunakan ilmu kodikologi ya silahkan cek video-video yang lain terkait dengan ilmu kodikologi ya saya sudah mengunggah beberapa nah teman-teman sekalian nah ketika mendeskripsikan fisik naskah itu biasanya kita menggunakan formulir ya atau borang ya untuk mengisinya nah itu sudah ada juga di video yang lain saya akan sampaikan kemudian nanti kalau ada beberapa hal yang memang dianggap kesulitan ya nah deskripsi naskah itu dari formulir formulir yang sudah teman-teman isi itu dinarasikan seperti ini ya dinarasikan bahwa ini yang saya tulis ya misalnya surat Kiai Hasan Molani ini ditulis dalam bahasa Arab bahasa Jawa ya kemudian ada yang menarik nih penggunaan dua bahasa ini ciri khas tersendiri dalam penulisan tekses keislaman ya nah itu saya ceritakan nah ada yang menarik dari nasihat yang saya teliti itu ini kan penelitian Kiai Hasan Molani ya dia dari kuningan Jawa Barat sekarang itu masyarakat kuningan ini itu punya bertutur katanya itu pakai bahasa Sunda tapi kenapa Kiai Hasan Molani justru menulis surat-suratnya itu dengan menggunakan bahasa Jawa nah ini juga hal yang menarik yang membuat nanti pembaca penelitian kita ini menjadi yakin bahwa penelitian ini penting nah ini contoh yang lain yang dilakukan oleh Dr. Adib misalnya dari hasil inventarisasi tadi sudah disebutkan bahwa Dr. Adib mendapatkan 4 manuskrip nah ini dia beri nama masing-masing manuskrip itu naskah A naskah B naskah C dan D nah masing-masing diceritakan tuh kondisinya nah ceritakan kondisinya nah ini ada kode naskahnya ternyata naskah A ini adalah koleksi perpustakaan nasional Republik Indonesia kodinya sekian terdiri dari sekian halaman ada halaman pelindungnya sekian baris per halaman ukurannya nah ini unsur-unsur fisik ya kodikologi sampai watermarknya dan sebagainya nah setelah kita mendeskripsikan semuanya gitu ya sudah kita data semuanya fisik naskahnya sudah kita data nah kita bandingkan tuh kondisinya nah tahap yang keempat ini hanya dilakukan jika naskahnya itu adalah naskah jama lebih dari satu nah ini kan namanya juga membandingkan kan kalau naskahnya cuma satu kodik unikus atau naskah tunggal ya apa yang mau dibandingkan ya maka kalau naskahnya lebih dari satu maka tahap empat ini wajib dilakukan yaitu membandingkan antara kondisi naskah dengan teksnya kondisi fisik dengan teksnya ya tadi sudah kita sampaikan di tahapan berikutnya nah ketika kita berhasil membandingkan antara keduanya naskah maupun teksnya dari naskah-naskah yang kita temukan ya maka nanti kita bisa mengambil keputusan kita pakai metode yang mana nah ini teman-teman nanti akan terhubung dengan video yang sebelumnya ya jadi ketika kondisi naskahnya seperti ini maka kayaknya apa namanya tidak mungkin dia menggunakan metode landasan harusnya pakai metode gabungan atau nanti outputnya akan edisi kritis dan sebagainya nah itu kondisi itu yang memutuskan adalah peneliti sendiri dengan mendasarkan pada kondisi yang terjadi di dalam manuskrip yang ditelitinya nah ini ini contohnya nah saya memberikan contohnya yang dilakukan oleh dokter Adib karena yang saya lakukan itu naskahnya tunggal jadi kalau dokter Adib kan naskahnya jama' nah ini tadi kalau perbandingan naskah saya kira tidak perlu disampaikan karena terlihat jelas nah ini kalau ini perbandingan teks jadi dokter Adib ini membandingkan perbedaan bacaan dari semua naskah-naskah yang ditelitinya karena 4 naskahnya 4 naskahnya dia baca dan di titik-titik tertentu Pak Adib ini menandai adanya perbedaan bacaan-bacaan nah inilah yang harus dicari tahu oleh filolog ini misalkan di naskah A di titik yang tertentu naskah A dibacanya jingkat B jingkat juga C jingkat tapi kok di D kok dia jadi cinegat di titik itu ini mana nih yang benar nih apakah jingkat atau cinegat ya kok nah kemudian titik yang lain A kabacikane B lakune C lakune D juga lakune nah ini mana yang benar belum tentu yang paling banyak bacaannya paling benar ya nah kalau misalkan kita dari dua titik ini kita melihat skornya ini 3-1 ya yang jingkat itu 3 cinegat 1 kabacikane 1 lakune 3 jadi kalau dari dua kasus pertama ini kalau misalnya kita mengambil metode gabungan yaitu memilih bacaan yang paling banyak maka di titik yang pertama itu harus dibaca jingkat dan di titik yang kedua harus dibaca lakune karena yang paling banyak nah itu contoh penerapan metodologinya tapi kita lihat kalau misalnya metode gabungan ini digunakan apakah ia bisa konsisten nah ini kita lihat di titik yang ketiga naskah A tinemune B ilmune C tinemune D ilmune dua sama ini sulit ya tidak ada yang terbanyak nah ini kalau diterapkan metode gabungan akan repot ya sama juga di yang di titik keempat ya ini di langgung ada tiga langgung ada satu ya tiga satu jadi kalau gara-gara ada titik yang ketiga ini menjadi sulit kalau teman-teman akan menerapkan metode gabungan nah lalu apa yang diterapkan oleh Pak Adi metodenya melihat kondisinya jadi silahkan baca disertasinya ya itu panjang sekali sampai ke bawah ya ada beberapa beberapa puluh titik perbedaan jadi betul-betul filologi itu dalam beberapa sarjanya lain filologi itu diartikan sebagai kalau Prof. Oman kan filologi is about reading manuskrip ya membaca manuskrip tapi di beberapa scholar yang lain bilang bahwa filologi itu adalah ilmu membaca manuskrip secara pelan-pelan jadi harus sama titik per titik dibandingkan begitu ya nah ini naskanya baru empat belum lebih dari itu ya nah dari-dari kondisi perbedaan teks itu nah dihasilkanlah metode ya melihat kondisinya ya karena kan harus konsisten menerapkan metode ya nah ini yang disimpulkan oleh Dr. Adip melihat gejala keterbukaan dalam tradisi naskah Nazum Tareka dan perbedaan kualitas-kualitas masing-masing naskahnya maka untuk kepentingan pengajian edisi teks dan untuk pentingan pengajian aspek sastraan dan ajaran pengarangnya maka dipilih satu naskah untuk dijadikan landasan dalam edisi teks ini artinya Pak Adip akan menggunakan metode landasan ya kita ingat lagi di video yang lalu metode landasan itu adalah memilih satu naskah sebagai landasan untuk membuat edisi teks yang lainnya dijadikan naskah saksi dari perbandingan itu Pak Adip memilih naskah A untuk dijadikan naskah landasan dibeberkan alasannya ada beberapa alasan naskahnya terindikasi paling tua kemudian paling lengkap dan sebagainya paling sedikit kesalahannya itu memilih naskah yang paling unggul kualitas itu metodenya jadi output dari perbandingan itu adalah penentuan metode sudah sampai disini kalau sudah memulai metode baru ke inti dari penelitian vlog itu sendiri yaitu membuat suntingan teks ini kita review ketika kita mau memulai suntingan teks pastikan tahapan-tahapan sebelumnya memilih teks inventarisasi perbandingan deskripsi itu sudah dilakukan dengan baik kemudian kita juga harus membayangkan edisi teks apa yang akan kita hasilkan jadi metodenya tadi sudah kita mau menghasilkan edisi teks seperti apa jadi kalau dari penelitian Pak Adib itu walaupun memilihnya itu metode landasan tapi outputnya itu Pak Adib memilih untuk menggunakan menghasilkan edisi kritis karena ingin ada campur tangan daripada peneliti kemudian ini pastikan kita memilih metode penelitian yang tepat dan konsisten seperti tadi kasusnya kalau memang kasusnya itu tidak ajeg tidak konsisten maka harus juga memilih pendekatan yang metode yang juga tepat supaya kita tidak salah dalam menghasilkan edisi suntingan teksnya jadi yang perlu diingat adalah output dari langkah ini adalah kita akan menghasilkan teks yang sudah diverifikasi validitasnya maupun judulnya pengarangnya betul tidak yang mengarang adalah misalnya terjuman al-mustafid itu pengarangnya syadur of singkel misalnya diverifikasi betul atau tidak dibandingkan dengan yang lain dan sebagainya dalam penelitian yang lain misalnya di di daerah mindanau itu koleksi seh muhammad sa'id ada satu naskah tafsir ya tafsir al-quran itu mirip sekali cara penulisannya dengan terjuman al-mustafid tapi dilihat dari isinya itu bukan terjuman al-mustafid nah ini kan menarik sekali silahkan dibaca artikelnya tulisannya Ervan Durtawabi nah jadi sehingga nanti kita menghasilkan edisi suntingan teks yang kita yakini bahwa kayaknya ini yang diinginkan oleh pengarang jadi tadi jingkat jingkat dan cinegat ini sebetulnya pengarang itu pengennya nulisnya Kiai Ahmad Arifai itu pengen nulis cinegat atau jingkat nah ini kita harus istihad disini istihadnya tentu menggunakan metode-metode yang tadi sudah kita bahas kemudian nah kemudian hasil dari perbaikan-perbaikan tadi itu maka kita tuliskan proses kita membetulkan teks-tek yang salah yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu ya itu kita harus tuliskan di bawah ini namanya apa di bawah saya lingkarin merah ini namanya aparat kritik masih ingat ya jadi bisa bisa lihat ini penelitian saya misalkan di titik nomor berapa ya nah di titik nomor 15 misalnya disitu disitu 15 saya tandai kenapa saya tandai karena saya meninggalkan jejak bahwa di titik itu pernah saya betulkan apa lihat di 15 itu bahwa di dalam teks aslinya di naskahnya itu adalah tapi kemudian saya perbaiki ini yang atas versi sudah diperbaiki itu menurut saya tidak sampai cukup sampai ilabilah nah kenapa nah lihat di futon nomor 16 bahwa futon nomor 16 itu menurut saya ini adalah matan hadis matan hadis kenapa saya memotong sampai ilabilah karena saya merujuk pada hadis yang disebutkan oleh atau broni dalam jamul awzat nah kira-kira begitu ya nah jadi saya punya dasar memang tidak salah secara secara makna sampai al-aliyil azim tapi karena saya merujuk pada karyanya atau broni disitu cuma sampai ilabilah ya saya harus ikut pada rumusan itu nah contoh yang lain misalnya di titik yang 17 misalnya waman akfaruminha nah itu ya saya kasih jejak juga 17 ya menurut saya itu di teksnya aslinya minhu tapi menurut saya itu bukan minhu tapi minha kenapa nah karena ini menyesuaikan pada domir yang tepat di dalam di dalam teks tersebut nah itu jadi melakukan suntingan teks itu seperti itu jadi kita filologi itu betul-betul menjaga jarak dengan teks jangan langsung percaya dengan apa yang dituliskan di dalam teksnya kita harus lebih kembali kepada kaedah-kaedah yang seharusnya dalam ilmu pengetahuan tentu ya kata bahasanya kah atau tadi saya merujuk pada sebuah matan hadis saya buka hadisnya dan sebagainya nah dalam waktu yang bersamaan menyunting teks itu juga dilakukan alih aksara juga ya alih aksara dan alih bahasa alih aksara itu disebut juga dengan transliterasi transkripsi dan transliterasi kalau apa bedanya transkripsi dan transliterasi kalau transkripsi itu mengalih mengalih aksarakan tapi berdasarkan bunyinya bunyinya jadi kalau ada huruf Arab misalnya minka ya tulisnya minka ada ng-nya tapi kalau transliterasi ya tidak harus minka ada ng tapi disesuaikan dengan huruf yang ada disitu yaitu mim nun dan kaf ya m-i-n-k-a kira-kira begitu nah alih aksara dan alih bahasa adalah satu waktu yang bersamaan kenapa kenapa kita harus melakukan alih aksara dan alih bahasa menerjemahkan karena tujuan filologi itu kan menjembatani pengetahuan antara pengetahuan di masa silam bukan zaman sekarang nah dulu naskah-naskah yang kita baca kita teliti ini ditulis dalam aksara pegon aksara jawi atau hanacaraka kan zaman sekarang tidak lagi digunakan orang di zaman sekarang lebih memakai aksara latin maka supaya teks itu masih bisa dimanfaatkan oleh pembaca di zaman sekarang maka kita harus alihkan ke dalam aksara latin nah itu yang disebut dengan alih aksara nah kenapa alih bahasa karena tidak semua orang bisa memahami bahasa yang diterus di zaman dulu maka kita terjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan di zaman sekarang nah maka untuk menerjemahkan teman-teman harus menggunakan metode penerjemahan yang tepat kan macam-macam ya metode penerjemahannya silahkan di cek nah biasanya kalau saya biasanya meletakkan hasil penerjemahan itu berdampingan dengan hasil suntingan teksnya supaya apa supaya terkontrol nanti kita lihat nah ini ini contoh transkripsi dari penelitian saya nah jadi transkripsi dan transliterasi untuk yang yang Arabnya yang bahasa Jawa itu saya transkripsi berdasarkan bunyinya ini ada Maring Mim Alif Ro'ang nah tulis Maring Hamzah Nunkof anak Futu nah anak Futu nah itu saya transkripsi tapi kalau yang Arab di transliterasi saya menggunakan menggunakan sistemnya itu sistem Library of Congress ya kan macam-macam ya ada transliterasi versi SKB Kementerian Agama dan sebagainya ini transkripsi di alih aksarakan dari yang tadinya aksara Pegon menjadi aksara latin itu transkripsi dan transliterasi nah setelah ditranskripsi dan ditransliterasikan kemudian saya terjemahkan nah ini yang tadi tuh masih teksnya tadi ya Maring Anak Putu itu artinya adalah kepada anak cucu nah ini La'allahum Yarhamu La'allaha Yarhamukum Fidini Wadunawal Akhiru nah saya terjemahkan semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kalian dalam agama dunia dan akhirat nah itu namanya penerjemahan sampai disini pekerjaan filologi sebetulnya selesai tapi ingat bahwa penelitian filologi tidak yang terutama yang modern tidak bisa selesai sampai disini filologi harus juga mengungkap isinya maka ada tahap berikutnya yaitu melakukan analisis isi ya nah teman-teman silahkan cek lagi video yang lalu kalau tidak salah ingat judulnya tentang ragam penelitian naskah Nusantara nah itu silahkan di cek jadi kita lakukan analisis isi terhadap manuskrip tersebut kalau manuskripnya isinya tenang hadis nah kita lihat setelah disunting bahasa Arabnya lalu kita cek sesuai dengan pendekatannya terserah memilih apa sesuai dengan keilmuan apa apakah kita mau melihat kualitas-kualitas hadis yang ada di dalam teks tersebut misalnya atau bagaimana kualitas rawi kualitas sanadnya yang ada di dalam manuskrip tersebut nah ini menarik sekali atau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain misalnya dari sudut pandang kalau naskahnya itu tafsir misalnya terujungan al-mustafid kita ingin melihat dari bagaimana kualitas penerjemahannya misalnya dari Arab ke bahasa Melayu ini kan menarik sekali nah ini jadi analisis sisi ini penting supaya kita bisa memaknai mendudukkan teks ini sesuai dengan konteksnya teks ini manuskrip ini dulu dibuat dalam rangka apa nah ini dengan kita melakukan anti-isi semakin lengkap penelitian-penelitian kita nah itu tahapan-tahapannya nanti dari materi yang ini akan saya breakdown lagi ke video-video yang lain yang lebih mendukung pada pelaksanaan penelitian-penelitian manuskrip terutama dengan menggunakan pendekatan filologi saya kira itu dulu teman-teman jangan lupa subscribe channel Cinta Manuskrip Nusantara supaya lebih update kita makin cinta lagi terhadap khasanah dan kekayaan manuskrip Nusantara terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati